Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel multi dimensi kali ini sahabat saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi mixer dari merk getra modelnya B20 kapasitas tanky 20 liter dan kapasitas adonan 6 kg kuatannya itu sekitar 750an dan ini permasalahannya sahabat yaitu ketika dipijit tombol start dia tuh gak mau start cuma ada bunyi start terus berdengung nah jadi ketika kita pijit yang warna biru ini dia gak mau start kan ini start ya ketika pijit ini harusnya dia langsung bisa beroperasi bisa berputar gitu ini gak bisa berputar sahabat jadi biasanya sahabat bermasalah itu adalah kapasitas starting karena dari pengalaman dan juga permasalahan-permasalahan di lapangan biasanya permasalahan seperti itu kapasitas starting tapi tidak menuntut kemungkinan sahabat permasalahannya bisa saja terjadi ada kabel yang putus sedikit tikus atau ada dinamanya yang ceket yang macet juga bisa tapi kebanyakan kebanyakan atau sebagian besarnya itu diakibatkan karena kapasitas starting yang sudah lemah tapi jangan diduga-duga langsung saja kita buktikan apakah ini ada kapal yang putus atau kapasitas starting yang bermasalah atau dinamanya yang macet kita langsung saja bongkar supaya tidak gagal paham simak terus videonya sampai dengan selesai nah terus bagi sahabat-sahabat semua yang sekiranya ingin menambahkan stempad supaya tambah lancar ke mixernya ya gampang-gampang saja sahabat ya nah kita lihat di atas ini ada baut 2 kita buka baut yang di atas ini dengan menggunakan obeng plus setelah dibuka tinggal tarik ke depan nah seperti ini kondisinya sahabat kita simpan dulu di bawah ya kita simpan dulu di bawah kalian tinggal buka saja salah satu tutupnya yang ada yang part ini ya mau ini silahkan mau ini juga silahkan tinggal buka baut ini dengan memakai obeng plus dengan memakai obeng plus ya seperti ini nah seperti ini buka sahabat buka bagi kalian kan suka ada yang bertanya bang kalau mau menambahin stempad gimana caranya ya seperti ini ya sahabat dibuka oh kan seperti lubang ini tinggal masukin sahabat ya tinggal masukin ke situ stempadnya apabila ngerasa stempadnya udah kering dan sudah agak berat gitu si mixernya itu kita bisa masukkan lewat sini sahabat seperti itu ya kalau sudah kita tinggal tutup tinggal masukkan lagi si bautnya masukkan lagi kencangkan langkah pertama yang kita harus lakukan sahabat ketika mesin mixer dari merk getra itu tidak mau start tidak mau start yang pertama kita buka box kontaktor ya box otomatisnya disini disini ada baut di bawah nih ada baut buka dulu dengan memakai obeng kembang setelah dibuka kita bisa tarik sahabat kita bisa tarik ke bawah nah tarik ke bawah nah disini ada kontaktor ada sirkuit breaker nah ini sirkuit breakernya di reset dulu dipijet dulu nah dipijet dulu nanti akan akan terkonek sendiri gitu ya kalau sirkuit itu dipijet nah disini kontaktor disini kapasitor sahabat disini kapasitornya ada dua nah ada kapasitor ada kapasitor ada kapasitor ada kapasitor running ya kapasitor starting ini yang memakai kabel kuning yang memakai kabel kuning itu kapasitor starting ya disini ya kapasitor starting ini ini kapasitor startingnya 150 mikro ya 150 mikro 250 volt khas volt 250 volt ya AC ya ini kapasitor startingnya jadi mikronya lebih gede dan memakai kabel kuning dan kapasitor runningnya ini memakai 20 mikro ya kapasitor runningnya memakai 20 mikro 450 volt seperti itu jangan dengan memakai kabel hijau jadi kalau seumpamanya ada pas kita pijit setar ada bunyi cetrek dan mendengung dan dia gak mau jalan biasanya kapasitor startingnya ini sahabat nah kan ada udah sobek juga kayak gini ya udah udah agak cembung ini kita coba ganti ya kapasitor startingnya dengan memakai yang baru nah kebetulan sahabat kita sudah beli nih nih warnanya tidak sama tapi kapasitasnya ini kapasitasnya kita bisa lihat ya 200 nah kita perjelas ya 200 mikro parap ya yang asalnya dia memakai yang itu bawaannya 150 mikro parap ya 150 mikro parap sedangkan yang barunya itu yang kita akan ganti karena di tokonya cuman ada yang 200 parap juga gak apa-apa ya mikro parap ini gak masalah ya ini adanya 200 mikro parap ya gak masalah naik sedikit lah dia agak naik sedikit 200 mikro parap 250 pol kita coba dengan memakai kapasitas 150 parap diganti dengan 200 mikro parap dengan seperti ini kita coba dulu ya terima kasih sahabat setelah kita ganti kapasitornya mari kita coba dulu jangan dulu dirapikan kita coba dulu apakah dia mau darah apa tidak ya kita coba dulu ini spirit satu ini spirit ini spirit spirit alhamdulillah jadi semuanya kita berlancar sebagaimana biasanya jangan hanya diganti kenapa sih kita harus startingnya saja ini bisa jalan sahabat itulah 10 minit tutorial tentang cara memperbaiki mixer merek getra B20 kapasitas tanki 20 liter dan kapasitas adonan 6 kilo dan serumnya sekitar 750 itulah tentang cara memperbaiki mixer merek getra yang tidak mau start jadi dipikir start dia tidak mau jalan baik kecepatan satu kecepatan dua kecepatan tiga dia tidak mau start jadi sudah diketahui jadi kebanyakan penyakitnya yaitu di kapasitor starting kalian tinggal gambih kapasitor starting dan insyaallah permasalahan mixer yang tidak mau start itu akan normal kembali dan bisa dikerjakan kembali mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh